Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Numonser ID. Hari ini kita akan recap sebuah film dari Tiongkok yang berjudul Deep Sea Mutant Snake. Menceritakan tentang seorang pria yang berjuang mencari keadilan perihal kematian pacarnya. Yang mana kematiannya itu terjadi pada saat dia mencoba menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok penjahat. Namun ketika si pria ini lagi mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan dari kelompok tersebut, tiba-tiba dia malah diserang oleh sekelompok ular hasil rekayasa genetik. So kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah pulau terpencil, di mana di sana terdapat sebuah fasilitas penelitian lengkap dengan pasukan bersenjata yang menjaga area itu. Nah, fasilitas ini sendiri dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bernama Cash Corporation, sebagai tempat para ilmuwan melakukan serangkaian uji coba terhadap salah satu hewan berbisa, yaitu ular. Dari semua ular yang dijadikan objek penelitian, ada satu ekor yang rupanya mengalami perubahan atau peningkatan ukuran yang sangat drastis, yaitu seekor ular yang berada di dalam ruang penelitian nomor dua. Belum jelas ular ini dibuat dengan tujuan apa, tapi yang pasti pihak perusahaan malah memutuskan untuk membunuh semua ular hasil uji coba. Namun sayangnya, dua ekor ular yang paling besar menolak untuk mati, di mana kedua makhluk tersebut menggunakan semacam kontrol telepati untuk memerintahkan semua ular lainnya melakukan perlawanan. Nah, menyadari kalau eksperimen mereka udah gagal, si pemimpin perusahaan yang bernama Ren memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang termasuk para ilmuwan. Dengan maksud supaya nantinya nggak ada saksi yang akan memberitahukan tentang eksperimen mereka ini. Ren berhasil merekan diri dari pulau, tapi nggak dengan anak buahnya, di mana mereka semua dibantai habis oleh semua ular, termasuk dua ular raksasa hasil rekayasa genetik tadi. Beberapa waktu kemudian, di atas sebuah kapal pesiar, ada seorang reporter yang bernama Feng Li, yang terlihat sedang mengintai sekaligus memotret seorang pria yang bernama Kin Yu. Nah, kebetulan Kin Yu ini sedang mengikuti seseorang yang bernama Jason. Dia adalah mantan karyawan cash yang memiliki informasi tentang kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya, termasuk perihal kematian dari tunangannya Kin Yu. Singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Feng Li rupanya ketahuan sama Kin Yu, ketika kapal pesiar yang ditumpangkan oleh mereka tiba-tiba bergetar, sehingga menyebabkan kamera yang dipakai oleh Feng Li terjatuh. Kin Yu lalu memperingatkan Feng Li, supaya nggak lagi mengikutinya, dikarenakan apa yang dia lakukan sekarang pastinya berbahaya bagi keselamatan Feng Li sendiri. Next, nggak lama kemudian, situasi di kapal pesiar mendadak mencekam, ketika ular-ular kemudian mulai bermunculan dan menyebabkan semua penumpang menjadi ketakutan, dan banyak di antaranya yang menjadi korban. Dari sekian orang yang menjadi korban, Kin Yu, Feng Li, dan juga Jason berhasil selamat untuk sementara waktu, bersama dengan tiga orang lainnya, dengan cara bersembunyi di ruang mesin. Tapi sayangnya hal itu nggak berlangsung lama, ketika handphone dari salah seorang wanita tiba-tiba berbunyi, di mana kemudian malah membuat posisi mereka jadi ketahuan. Dari sana, mereka lalu bersembunyi di ruangan penyimpanan, bersama dengan beberapa orang penumpang lain yang juga masih selamat, yang terdiri dari dua orang pria dewasa dan satu bocil. Nah, masalahnya nih, di ruangan ini suhunya sangat dingin, belum lagi salah seorang dari mereka rupanya udah digigit ular, di mana hal itu membuat mereka semua jadi bingung, mau kemana lagi? Mau keluar ada ular segera kabar, tapi kalau terus bertahan di sini, ya mati-mati juga. Nah, di sini Kin Yu mempunyai sebuah rencana, di mana dia berniat memancing si ular supaya bisa masuk ke ruangan ini. Dan begitu si ular udah masuk, maka kemudian seseorang yang bernama Dazong, diminta untuk membawa semua orang keluar dari tempat ini. Tapi permintaan tersebut rupanya ditolak oleh Dazong, yang gak mau kalau nantinya terjadi apa-apa dengan Kin Yu. Perdebatan sempat terjadi, sampai kemudian, orang yang terkena gigitan ular sebelumnya, malah mengorbankan diri, dan kemudian membuka pintu, dan meminta semuanya supaya lari menyelamatkan diri. Next, kemudian, Kin Yu dan yang lainnya sekarang berniat pergi ke ruang kendali. Namun, karena gak ada yang bisa mengendarai kapal ini, pastinya Feng Li lalu mengajukan diri, supaya dia diberi kesempatan untuk melakukannya. Feng Li menjelaskan, kalau dia pernah diajarkan simulasi untuk mengendarai kapal laut, oleh ayahnya yang merupakan seorang kapten kapal. Singkat cerita, sampailah mereka di ruang kendali. Gak pake lama, Feng Li langsung mencoba mengambil alih kapal. Dan luar biasanya, dia berhasil. Seketika itu juga kapal mulai bergerak, sebagaimana mestinya. Semua orang lalu bersorak kegirangan, ketika mengetahui kalau mereka sebentar lagi, bakalan bisa kembali pulang. Nah, di perjalanan, Feng Li menemukan, kalau ada sebuah pulau, yang sepertinya bisa dijadikan tempat, untuk mereka meminta pertolongan. Namun, belum sempat memutuskan hal itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan ular raksasa, yang membuat seluruh kapal menjadi bergetar. Ini adalah sosok ular yang kita lihat di bagian awal film tadi, di mana sekarang, makhluk itu menampakkan dirinya tepat di depan semua orang. Kin Yu meminta kepada Da Zhong, supaya menyelamatkan semua orang, menggunakan perahu penyelamat. Sementara dia akan tetap berada di kapal, untuk melakukan sesuatu kepada makhluk raksasa itu. Sebelum pergi, Kin Yu sempat memberikan semua hal yang dia punya, termasuk bukti-bukti kejahatan, yang dilakukan oleh perusahaan Kes kepada Feng Li. Nah, setelah itu, Kin Yu lalu pergi, di mana dia rupanya berniat membakar seluruh kapal, bersamaan dengan ular raksasa, yang sedikit demi sedikit, mulai menghancurkan kapal. Next, Kin Yu lalu naik ke bagian atas, dan dari sana, dengan menggunakan flare, dia menembakannya. Di mana kemudian, Feng Li dan yang lainnya, yang berhasil selamat, melihat bagaimana kapal itu hancur, bersama dengan Kin Yu, yang kemungkinan juga ikut tewas, dalam ledakan tersebut. Tapi, nggak lama setelah itu, tiba-tiba mereka dikejutkan, dengan kemunculan Kin Yu, yang entah gimana caranya, ternyata ini orang berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian, mereka semua terdampar di sebuah pulau, karena saking senengnya, Kin Yu lalu meminta kepada mereka, supaya mencari pertolongan. Namun, betapa kagetnya mereka, ketika mengetahui, kalau pulau ini, rupanya dihuni oleh makhluk mengerikan, yang hanya tertarik, ketika mencium bau udara. Next, mereka yang selamat, kini dengan terpaksa, masuk lebih jauh lagi nih, ke dalam hutan. Sampai kemudian, mereka tiba di suatu lokasi, yang berisi fasilitas, yang udah nggak terpakai. Nah, karena di tempat ini, terdapat banyak banget persenjataan, dan kemungkinan perlengkapan yang berguna, maka Kin Yu memutuskan, supaya mereka, mengumpulkan semua barang, yang bisa dibawa, termasuk alat komunikasi. Yang nantinya dari sana, mereka akan pergi ke lokasi yang lebih tinggi, untuk mengirimkan sinyal darurat. Di dalam perjalanan, mereka lagi-lagi bertemu dengan makhluk aneh, yaitu seekor laba-laba raksasa, yang membuat beberapa orang dari mereka, harus menjadi korban. Setelah berhasil kabur, dari laba-laba raksasa, mereka akhirnya sampai, di sebuah fasilitas yang lebih besar, yang rupanya, itu adalah fasilitas yang sama, tempat di mana, si ular raksasa, dibuat oleh perusahaan cash. Di sini, mereka menemukan berbagai sisa bukti kejahatan, yang sepertinya sengaja disembunyikan, untuk menutupi serangkaian uji coba ilegal, terhadap makhluk hidup. Nah, karena kebetulan mereka di sini juga, menemukan ruangan tempat penyimpanan makanan, jadi untuk malam ini, mereka akan menginap di sini. Beberapa waktu kemudian, Kin Yu yang lagi duduk sendirian di atas loteng, terlihat menangis, sambil melihat foto dari mendiang pacarnya. Ketika Feng Li datang, sambil membawakan minuman, Kin Yu lalu menceritakan, kalau tepat di hari ini, sebenarnya adalah hari, di mana dia dan mendiang pacarnya, akan segera menikah. Rupanya, mendiang pacarnya itu, merupakan seorang jurnalis, sama seperti Feng Li, dan sama-sama menyelidiki perihal kejahatan, yang dilakukan oleh perusahaan cash. Tapi sayangnya, apa yang dilakukannya, malah menyebabkan dia kehilangan nyawa. Next, malam harinya, Kin Yu yang terbangun dari tidurnya, mendapati kalau salah satu di antara mereka, tiba-tiba menghilang. Nah, karena merasa curiga, dia lalu mencoba memeriksanya. Tapi, secara gak sengaja nih, dia malah masuk ke dalam sebuah ruangan, yang berukuran besar. Yang ternyata, di dalam ruangan tersebut, adalah tempat di mana si monster ular bersemayam. Untungnya, Kin Yu masih sempat ditolong oleh Dazong, yang muncul dan mendorongnya. Tapi naas, apa yang dilakukan oleh Dazong, malah membuat dirinya menjadi santapan si ular raksasa. Mengetahui temannya itu udah mati, dengan terpaksa, Kin Yu pun kini harus pergi, sebelum dia ikut-ikutan menjadi sasaran. Dari sana, Kin Yu bertemu dengan yang lainnya, sambil memberi tahu, kalau ular raksasa yang menyerang mereka di atas kapal, ternyata belum mati. Di tengah obrolan, tiba-tiba mereka mendapatkan balasan dari tim penyelamat, yang menghubungi mereka lewat panggilan radio, yang mengatakan, kalau tim penyelamat bakal segera datang menolong mereka semua. Namun, karena si monster ular masih hidup nih, Kin Yu gak yakin, kalau mereka bakal bisa pergi dari pulau ini dengan selamat. Karena itu, mereka mau gak mau, harus membunuh si ular jahannam itu terlebih dahulu. Kin Yu kemudian memimpin yang lainnya, untuk mengatur sebuah jebakan, dengan cara memancing si ular ke arah pantai, tempat di mana makhluk aneh lainnya berada. Nah, apa yang direncanakannya ini, rupanya gak disukai oleh si bapak gondrong, di mana dia secara diam-diam berniat membunuh Kin Yu. Tapi, untungnya, Kin Yu berhasil mengalahkan sosok, yang emang selama ini dicurigai oleh Kin Yu. Nah, terungkap, kalau dia ini ternyata adalah mantan ilmuwan, yang bernama Dr. Ki, yang pada saat itu, dia ini memimpin uji coba, terhadap semua hewan, termasuk si ular raksasa. Demi untuk menemukan penawar, untuk penyakit yang selama ini, diderita oleh pemimpin perusahaan Kes, yaitu si Ren. Pada saat dia dihianati oleh bosnya sendiri, Dr. Ki berjanji, kalau suatu hari nanti, dia akan membuat manusia menderita, dengan cara melepaskan makhluk ciptaannya, yaitu si ular raksasa, ke alam bebas. Nah, di tengah obrolan mereka nih, tanpa sadar, si ular lalu muncul, tepat di belakang Dr. Ki, yang kemudian, secara tiba-tiba, malah memangsa penciptanya sendiri hidup-hidup. Dari sana, Kin Yu yang terus dikejar, berusaha lari sekencang mungkin, demi memancing ular itu, ke arah tebing. Singkat cerita, Kin Yu melemparkan botol, yang berisi darah, ke arah pantai. Dimana dari sana, dia terus berlari, dan kemudian melompat. Setelah kejadian itu, semua orang yang selamat sekarang berkumpul di Dermaga, dimana mereka menunggu kedatangan dari tim penyelamat, yang akan segera tiba. Film ditutup dengan pihak pengadilan, yang kemudian menjatuhi hukuman kepada Ren, pemimpin perusahaan Kes. Dia didakwa, karena telah membuat dampak kerusakan yang serius bagi alam. Dan ceritanya pun, Tama. Ceritanya menurut gue lumayan ya, meskipun karakter monster yang muncul tuh, mirip-mirip kayak ada di film barat. Contohnya, Tremor, dan laba-laba raksasa, yang ada di film Kong Skull Island. Tapi secara keseluruhan, oke lah ya. So kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren loh semua. Ciao. Sub indo by broth3rmax